Halo guys, selamat datang di My Paon Di video kali ini kita akan buat sama-sama jajanan unik legendaris Pakai cara kekinian untuk jualan snack box Yuk kita mulai sekarang Langkah pertama, masukkan ke dalam wadah 225 gram tepung terigu serbaguna Atau setara dengan 22,5 sendok makan 3 sendok makan gula pasir setara dengan 45 gram 1 sendok makan maishena atau pati jagung Kemudian 1,4 sendok teh baking powder 250 ml air Ini air biasa ya guys Aduk bahan ini sampai tercampur rata Cukup gunakan wix Setelah tercampur rata, lalu tambahkan 1 butir telur ayam Aduk kembali sampai tercampur rata Nah, kira-kira seperti ini cukup ya Adonan ini harus di resting dulu selama 1 jam Setelah 1 jam berlalu, tambahkan 50 ml air 1,4 sendok teh baking soda Lalu aduk adonan ini hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, adonan siap untuk dipanggang Gunakan api kecil dan saya akan panggang adonan martabak ini pakai cetakan takoyaki Panaskan cetakan terlebih lulus sebelum dipakai Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh, karena nanti akan sedikit mengembang Tuang adonan hingga selesai Kemudian bawa adonan ke pinggir cetakan seperti ini Lakukan cara ini sampai selesai Nah, kalau bue adonan sudah pecah semua Beri sedikit gula pasir Tutup adonan dan panggang sekitar 3-5 menit Setelah matang, olesi mentega atau margarin Kemudian segera diangkat dan tiriskan Ini karena bentuknya mungil, dipastikan bikin nagih banget buat ngemil ya guys Gunakan paper cup, biar martabaknya nggak lari kemana-mana Seperti ini yang belum dikasih topping ya Tambahkan sedikit kental manis Jangan terlalu banyak, karena adonannya sudah manis Dan ini hasil setelah ditambahin meses ya Cuma pakai 2 oz terigu Hasilnya jadi 40 biji Ini sisa yang tadi sudah diambil sama bocil Nah, ini yang pakai topping keju Rasanya empuk dan enak banget Walaupun kecil, tapi ini tetap bersarang Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share